Pemirsa kita beralih ke informasi lain, Komisi Pemberantasan Korupsi tidak terima Hakim Agung Nonaktif Gazalba Soleh dibebaskan berdasarkan putusan selah. Lembaga Antiraswa memastikan akan mengajukan banding. Hal tersebut didedakteskan oleh Wakil Ketua KPK Alexander Marwata yang menyebut putusan selah kasus Gazalba sangat berbahaya jika dibiarkan. Sebab majulis pedalih persidangan tidak bisa dilanjutkan karena tidak adanya surat delegasi dari Jaksa Agung kepada penuntut umum KPK. Menurutnya pertimbangan itu bisa jadi celah bagi terdakwa di kasus korupsi lain untuk menghindari kasus. Ia juga menyebut perkara di KPK bakal mandat kalau putusan selah dianulir. Sebelumnya pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat mengabulkan nota pembelaan atau eksepsi yang diajukan mantan Hakim Agung Gazalba Soleh dalam kasus tindak pidana pencucian uang. Ketua Majulis Hakim Fazal Hendry mengatakan surat dakwaan Jaksa KPK ditolak karena Jaksa KPK belum menerima surat perintah penunjukan pendelegasian kewenangan dari Jaksa Agung. KPK pun meminta atau diminta untuk segera membebaskan Gazalba dari tahadan untuk sementara waktu. Terdakwa Gazalba Soleh untuk pemeriksaan di depan presidangan Jelajahi Cara Baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.